Halo Dulur, Sampurasun bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah Balik lagi bersama saya, Steve Dulaustin Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Kill Team tahun 2019 Oke lah Dulur, kita langsung saja ke filmnya Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak muda bernama Brickman Pada saat itu dia baru masuk ke militer Hingga ia merasa sangat senang karena esok hari dia akan berangkat ke Afganistan untuk tugas pertamanya Di malam sebelum ia berangkat, terlihat Brickman sedang berbincang-bincang santai dengan ayahnya Ayahnya adalah seorang marinir angkatan laut Oleh karena itu, ia berkata bahwa dia sangat bangga pada Brickman yang akan memulai tugas pertamanya di angkatan darat Singkat cerita, saat dia telah sampai Di sana ia melakukan tugasnya sebagaimana mestinya Di rugunya itu, ia dipimpin oleh sersan bernama Wallace Sersan Wallace adalah seorang pemimpin yang selalu memberikan contoh baik pada mereka Tentang bagaimana caranya melakukan pendekatan dengan warga sipil di sana tanpa kekerasan Tapi di hari itu, saat sersan Wallace ingin menyapa warga di sana Tiba-tiba Tiga minggu kemudian, datanglah seorang pemimpin baru yang akan menggantikan posisi sersan Wallace Ia bernama Diggs Diggs adalah orang yang sangat keras dan tegas Bisa dibilang sersan di sini adalah orang yang benar-benar berpengalaman Karena selama ini, dia telah berhasil menyelesaikan misi tempurnya sebanyak tiga kali Sersan Dick dikirim untuk memimpin tim dalam misi menemukan titik koordinat lokasi bom Rupanya, bom itu telah menyebabkan 24 tentara Amerika tewas dalam 12 bulan terakhir ini Tidak lama, akhirnya mereka semua pun berangkat Berbeda dengan sersan Wallace Di sana, sersan Dick justru melarang anggotanya untuk bersikap baik terhadap warga sipil Malam harinya, mereka semua berkumpul di dalam mobil Tidak lama, ia memberikan laporan lokasi serangan bom yang sudah dia buat Di sore hari setelah pulang bertugas Brickman bersama anggota timnya yang sedang berjalan-jalan Tiba-tiba melihat ada kerumunan tentara Dan di situ terlihat salah satu tentara yang ia kenali sedang digotong Terlihat kedua kaki orang itu hancur terkena ledakan bom Di sini, Brickman pun merasa sangat marah pada para teroris tersebut Hingga saat ia sedang memberikan hasil laporannya pada sersan Dick Ia pun meluapkan amalahnya di depan sersan Dick dan berkata Sersan Dick yang mendengar semua perkataan Brickman itu pun merasa senang Karena itulah yang sersan Dick mau Ia menginginkan anggotanya agar menjadi anggota yang tangguh Dan tak kenal ampun bukan tentara yang polos dan lugu Sersan Dick lalu mengajak Brickman untuk pergi ke sebuah kontainer Ternyata di dalam kontainer itu ada seorang tahanan yang dianggap sebagai salah satu teroris Di sana, sersan Dick langsung menyuruh Brickman untuk menghajar orang itu hingga babak belur Namun di sini, Brickman seakan tidak tega untuk melakukan hal tersebut Sersan Dick di sini merasa kecewa pada Brickman dan langsung pergi Scene kemudian berlanjut pada saat makan siang Terlihat mereka sedang membicarakan nekan timnya Brickman yang bernama Rayburn Ternyata setelah Brickman tidak sanggup memukul tahanan teroris kemarin Justru Rayburn lah yang menghajar tahanan itu Di saat malam hari, Brickman sedang berjalan menuju ke ruangan Sersan Dick Brickman tidak sengaja melihat Rayburn yang sedang mendapatkan hadiah dari Sersan Dick Karena ia telah membuktikan bahwa dia adalah tentara yang tangguh dan tak kenal ampun Melihat itu, Brickman merasa iri dan cemburu Kesokan harinya, Brickman di sini merasa sangat bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya hari itu Namun ternyata, Sersan Dick justru memintanya untuk tidak ikut dan menyuruhnya untuk menunggu di mobil Sementara Rayburn lah yang ditujuk untuk menjadi pemimpin regu Tidak lama kemudian, terdengar ada suara tembakan Brickman pun langsung berlali untuk membantu teman-temannya Tapi saat ia sampai, ternyata baku tembaknya sudah selesai Di situ terlihat ada satu pria yang telah tewas tertembak Dan di situ Brickman melihat Rayburn yang sangat dekat dengan Sersan Dick Jelas hal itu membuatnya iri Tidak lama kemudian, datanglah seorang kakek yang terlihat kaget dan langsung menangis Karena pria yang tertembak itu adalah anaknya Sepulangnya dari situ, rekan-rekan Brickman terlihat sangat senang karena telah berhasil membunuh pria tadi Mereka pun merayakannya dengan berpesta ganja Sedangkan Brickman hanya merenung dan berpikir bagaimana bisa Seseorang yang habis membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain bisa merasa sesenang itu Besok harinya saat sedang latihan, Brickman pun menghampiri Rayburn Untuk memberikan surat pernyataan penembakan pria kemarin yang harus ditanda tangani sebagai laporan Hal itu adalah SOP standar prosedur militer yang mana setiap adanya kematian harus selalu dilaporkan Namun di situ, Brickman lalu bertanya pada Rayburn bahwa bagaimana bisa Rayburn tahu Kalau orang yang tertembak kemarin itu membawa granat Arjuni Rusia Padahal Rayburn berjarak 50 meter jauhnya Namun ia enggan menjawab dan justru merasa aneh pada Brickman yang mencurigai rekan timnya sendiri Akhirnya setelah itu, Brickman berencana untuk melaporkan kejadian kemarin kepada kapten di kamp militer itu Karena Brickman yakin bahwa telah terjadi pembunuhan di sana Ia yakin bahwa pria kemarin hanyalah warga sipil tak bersenjata Mereka membunuh hanya agar misi di hari itu dianggap selesai dan sukses Namun di tengah perjalanannya, ternyata Sir Sandik juga sedang menuju ke situ Akhirnya Brickman pun membatalkan niatnya Saat malam hari, Brickman mencoba menghubungi ayahnya yang adalah seorang marinir angkatan laut Ia berkata bahwa telah terjadi pembunuhan berencana pada warga sipil yang dilakukan oleh timnya Ayahnya pun langsung berkata bahwa ia akan segera menghubungi ICD Yaitu tim penyelidik yang bertugas menangani pelanggaran hukum militer Amerika Serikat Esokan harinya, ternyata Sir Sandik langsung dipanggil dan diperiksa oleh tim ICD tersebut Di pemeriksaan tersebut, Sir Sandik berhasil lolos Sementara Brickman yang sedang mengecek kondisi mobil militer timnya Ia pun dibuat kaget saat melihat di bawah bangku terdapat senjata berjenis AK-47 Yang biasa digunakan oleh para teroris di sana Kecurigaan Brickman pun terbukti bahwa timnya itu telah membunuh warga sipil tak bersalah Lalu memfitnahnya dengan alasan mereka membawa senjata dan granat Yang padahal senjata itu dibawa oleh timnya sendiri Tidak lama kemudian Brickman pun dipanggil ke sebuah ruangan Di mana ada kabar Sir Sandik dan para rekan timnya berhasil menemukan siapa orang Yang membocorkan dan melaporkan tindakan mereka tersebut ke tim ICD Dengan sangat ketakutan Brickman pun berjalan secara pelahan Tapi saat sampai di depan ruangan Lantas ia tidak berani masuk Karena dia merasa bahwa Sir Sandik yang lainnya tahu Kalau dialah yang telah melaporkan mereka pada ayahnya Tapi saat ia membuka pintu di situ Mereka semua sedang menghajar Marquez Yang ternyata selain Brickman Marquez sebelumnya sudah melaporkan pembunuhan mereka itu pada tim ICD juga Namun untungnya Brickman tidak ketahuan sedangkan Marquez ketahuan Mereka pun menghajar Marquez hingga babak belur di depan kedua matanya Brickman Setelah itu dia pun melaporkan lagi ayahnya Dan meminta agar akhirnya jangan dulu melaporkan ke ICD Karena kalau ayahnya melapor Maka Brickman akan dalam bahaya Hari demi hari pun berlalu Dan setiap harinya Brickman selalu melihat bagaimana timnya itu membunuh para warga sipil di sana Setelah dibunuh Lalu mereka selalu dipitnah dengan dituduh membawa senjata dan dianggap sebagai teroris Yang padahal senjata tersebut adalah senjata milik Sersandix Brickman masih terus menurut memikirkan bagaimana caranya melaporkan atau menghentikan perbuatan timnya itu Namun di satu sisi dia juga takut ketahuan Karena jika ketahuan maka dia akan dihajar hingga babak belur seperti Marquez sebelumnya Hingga pada suatu malam saat Brickman pergi ke ruangan Sersandix Dia tidak sengaja melihat isi tas Sersandix Yang berisi banyak senjata-senjata ilegal yang akan digunakan untuk memfitnah para warga sipil yang akan dia bunuh berikutnya Di sini Brickman tidak habis pikir Kenapa Sersandix tega melakukan itu hanya untuk menyelesaikan misi yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik Tidak lama kemudian muncullah Sersandix dari kamar mandi Tapi bukannya panik Sersandix dengan pedanya terang-terangan membuka tasnya dan menunjukkan seluruh isinya pada Brickman Ia lalu berkata pada Brickman bahwa Brickman adalah bagian dari tim Kemudian Sersandix menegaskan bahwa Brickman harus tetap setia pada timnya Ia juga mengatakan bahwa bila sampai Brickman berhianat dan membocorkan perbuatan mereka itu Maka nasibnya akan berakhir sama seperti Marquez atau bahkan akan lebih parah lagi Kesokan paginya saat sedang berlatih menembak Rekan-rekan timnya tersebut seperti sedang memancing dan menggoda Brickman yang saat itu psikologinya terlihat sangat-sangat kacau Pembulian demi pembulian pun terus dialaminya bahkan pembulian itu pun juga datang dari Sersandix Di saat malam itu Sersandix datang menemui Brickman untuk mengancamnya agar tidak buka mulut Sersandix juga mengatakan hal-hal yang sangat menyeramkan yang akan terjadi bila Brickman itu berani membocorkan pembunuhan mereka Di misi hari itu, Brickman sedang menyusuri sebuah pemukiman warga bersama dengan rekan timnya Tiba-tiba Rayburn menyuruh Brickman untuk berjalan di depan Dengan raut wajah yang ketakutan, ia akhirnya berjalan sendirian di depan Sedangkan semua rekan timnya mengikuti di belakangnya Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Di tengah kebut bom asap, Brickman sendirian mencari di mana rekan-rekan timnya yang lain Hingga akhirnya Brickman pun menemukan mereka yang ternyata mereka telah menangkap satu orang tua warga sipil Di tugas kali ini, Sersandix memberitakan bahwa Brickman lah yang akan menembak dan membunuh orang tua itu Dengan sangat bingung, Brickman tidak tahu harus berbuat apa Bila ia menolak, dia tidak tahu apakah bisa pulang dengan selamat atau tidak Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa, Brickman pun menuruti perintahnya Sementara Sersandix sudah bersiap melempar granatnya agar terkesan sedang terjadi peperangan Brickman akhirnya membunuh warga sipil yang tak bersalah itu Beberapa waktu kemudian saat sampai di markas Semua rekan timnya terlihat sedang berpesta ganja sambil merayakan keberhasilan Brickman Kesokan harinya, ia melihat disitu sudah ada Marquess Namun Brickman tidak melihat rekan-rekan timnya yang lain Ia pun bingung dan bertanya pada Marquess kemana mereka dan juga Sersandix pergi Dan Marquess menjawab bahwa semua anggota tim Sersandix yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil Telah ditangkap oleh pihak ICD atau Departemen Penyelidikan Pelanggaran Hukum Militer Amerika Serikat Karena pada saat itu ketika Marquess dihajar hingga babak belur dan dirawat selama 6 minggu Ternyata dia telah menceritakan semuanya pada pihak ICD Marquess juga memberikan bukti-bukti kuat pada mereka untuk membongkar semua kebusukan tim Sersandix Yang Brickman juga termasuk di dalamnya Mendengar itu Brickman pun panik dan ketakutan Ia pun langsung berlari menuju kamarnya Dia merasa sangat menyesal Seandainya dia tahu hal ini akan terjadi Maka lebih baik waktu itu dia memilih untuk berani melaporkan sesadix dibanding harus menuruti perintahnya Tidak lama dia lalu mengambil senjatanya dan Akhirnya Brickman dibawa ke pusat komando investigasi kriminal militer Amerika Serikat Di situ dia melihat Rayburn yang telah selesai diinterogasi dan akan menuju ke tahanan Tidak lama kemudian Brickman dibawa masuk ke sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada Sersandix Di dalam mobil yang hanya ada mereka berdua itu Sersandix pun memerintahkan Brickman untuk tutup mulut Tapi Brickman kini merasa sudah tidak takut lagi Ngelihat raut wajah dan tetapan Brickman itu Ekspresi Sersandix pun berubah menjadi seperti orang ketakutan Dan setelah sampai di tujuan Brickman pun dibawa menemui kode orang tua dan pengacaranya Pengacara itu pun kemudian meminta Brickman untuk menceritakan semua detail kejadian pembunuhan itu sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutupi sedikit pun Oke lah dulu dan film ini pun udah hanbor Nah itulah dulu seluruh alur cerita film The Kill Team tahun 2019 Jika ada kritik, kesalahan, maupun saran silahkan tulis di komentar Sekian dari saya Steve Dulaustin undur diri dan mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton!